Seorang pemilik sekaligus pimpinan salah satu pondok pesantren di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung ditangkap petugas kepolisian Resor Kota Bandung. Pelaku terbukti melakukan aksi pencabulan terhadap tiga orang santriwatinya dengan modus memberikan ilmu tenaga dalam dan mengusir roh jahat. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan terkait laporan tindak pidana Asusila terhadap tiga orang santriwati di salah satu pesantren di Ciparai, Kabupaten Bandung, petugas Satres Krim Polresta Bandung menangkap pria berinisial H dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Pelaku yang merupakan guru sekaligus pemilik pesantren ditangkap di sebuah rumah makan di kawasan Ciparai beberapa waktu lalu. Menurut Kapolresta Bandung, modus yang digunakan tersangka dalam melancarkan aksinya yakni memanggil para korban secara bergantian ke ruang kerjanya dan berpura-pura akan memberikan tenaga dalam serta mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh para korban. Saat korban lengah tersangka lalu melancarkan aksi bejatnya secara berulang-ulang dalam rentang waktu 2019 hingga akhir tahun 2021. Dalih untuk mengisi tenaga dalam, kemudian yang bersangkutan para korban pemijat si pemilik pondok pesantren ini, kemudian berbalik si pemilik pondok pesantren ini melakukan pijatan-pijatan kepada para korban yang berlanjut sampai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonok tersebut. Kini ketiga korban masih menjalani trauma healing dengan didampingi oleh unit perlindungan perempuan dan anak, serta P2TP2A Kabupaten Bandung. Tersangkaha juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam kurungan 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang No. 81 dan 82 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedy Trisnedi melaporkan.